Habib Ali, saya punya adat, merupakan keturunan ke-33, 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 ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Saya cek menang hakan yang diusirkan, saya cek menang hakan yang diusirkan. Loh, habib kok ngaku cucu ke-28, ana waktu itu baru bangun tidur. Yang benar, ana 38, bukan 28, ana yang ke-38. Hari kayak begini, masih ada yang ngaku keturunan ke-28. Terus ngitungnya bagaimana? Mbah Yud saya, itu lahir 18 sekian, kami gak tahu. Saya lahir 66. Ternyata lahirnya Mbah Yud dan lahirnya Pucu Buyut, itu kisaran 100 tahunan. Sambil nikah umur 25. Halo? Istrimu nikah umur 20, lalu punya anak pertama umur 26, 28, 30. Macam sini lho. Anakmu kok anakmu, istrimu punya anak, dia umur selikur, rolikur. Jarak antara anak dengan orang tua, itu kisaran 25 tahun. 26 tahun, gitu lho. Halo? Kalau 100 tahun, nasab ke-4. Paham apa gak ini? Orang nikah ilho umur 25, umumnya. Umur 26, 27, 28 punya anak. Istri punya anak umur 21, 22, 23, 24. Kalau di rata-rata, pada angka 24, 25, 26, jarak antara anak dengan orang tua. Karena jaraknya sekitar 25 per nasab. Kalau 4 nasab, berarti buyut 100 tahun. Kalau 1000 tahun, nasab ke-40, mas. Bama-bama gak ini? Sekarang 1400 tahun, harusnya nasab 56. Wajar, 1446. Harusnya nasab ke-58, wajar. Kalau ada orang aneh keturunan ke-58, lumayan lah masuk. Anak keturunan ke-57, lumayan masuk. Aneh keturunan ke-28. Kalau di rata-rata, 1446 hijriah, dibagi ke-28, rata-rata 51 tahun lebih. Masuk akalkah ibumu melahirkan umur seket siji. Mbah putrimu melahirkan umur seket siji. Padahal Fatimah, umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat, mas. Belum lagi sekian makam dipalsu. Klaim sejarah NO dipalsu. Weh. Klaim pahlawan dipalsu. Pemalsuan itu kadip. Bohong. Perawih hadis rungok noh. Perawih hadis ketahuan sekali bohong. Hadisnya palsu. Kalau mereka bukan sekali bohong, tapi berkali-kali bohong, maka dawahnya haram dipercaya. Jangankan muhibbin saudara untuk membela nasabnya para habaib saudara. Seorang alamah yang luar biasa seperti an-nabhani bisa salah saudara karena membela nasab mereka. Coba kita kaji saudara. Kalau nasabnya Ba'alawi ini pasti nasab dhani bukan kot'i saudara. Yang kot'i itu nasabnya Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidina Al-Hasan Wal-Hussein. Kalau Ba'alawi yang nasabnya dhani saudara. Kalau dhani bila melalui proses ijma' harus istiqra'i saudara. Apa ijma' istiqra'i itu ayyastakari a'akwal al-ulama falayajid fidhali kekhilafah yaitu menyimpulkan putusan yang komprehensif dengan menelusuri rincihan-rincihan perkataan ulama' dan disana tidak ada yang berbeda pendapat saudara dari kalangan ulama' kita uji saudara Syarif Awnur Rafiq itu kata tarikh Mekah mutadallian fi akhtaril ulum saudara. Selain dia adalah seorang penguasa hijaz juga seorang ulama' saudara. Dan tidak sendirian didukung oleh Ahmad bin Isa Al-Najidi seorang ulama' juga didukung oleh Abu Shu'ib Al-Dukkali juga didukung oleh Ibrahim Al-Uskubi saudara. Nah bagaimana bisa dikatakan ijma' saudara? Dan coba kita teruskan Paling suhihnya nasabnya Ahlul Bait katanya saudara. Berarti nasabnya Ba'alawi ini lebih suhih dari nasabnya Siti Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan Wal-Hussein. Salah lagi saudara. Inilah kalau membela nasab Ba'alawi. Jangankan muhibbin saudara. Seorang ulama' yang besar pun bisa jadi salah saudara. karena ijma' yang dhani melalui istiqra'i ijma' itu harus tidak mukhalafatun nas tidak menyalahin nas. Ini ijma'nya mukhalafatun nas kalau dikatakan asuhi Ahli Baitin Nubu nasabah saudara. Karena ini menyalahi ijma' nas nasabnya Siti Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan Wal-Hussein saudara. Taukah saudara begitulah kalau membela nasabnya Ba'alawi saudara. Jangankan Muhyiddin sekelas Syekh An-Nabhani bisa keliru saudara. Terus ada yang memaksakan diri saudara. Katanya nasabnya seseorang itu yang bernasab kepada kabilah Arab. Itu tidak disebutkan katanya dalam kitab saudara. Kitab sejarah dan kitab nasab saudara. Tidak disebutkan katanya saudara. Disamakan dengan nasabnya Ba'alawi kerana tidak disebutkan saudara. Ini tolol saudara. Karena orang-orang Arab dahulu jahiliah itu ummi saudara. Tidak ada catatan kitab. Umi itu apa? tidak bisa baca tidak bisa menulis bagaimana bisa ada kitab saudara. Kalau setelah Islam setelah Sayyidina Umar sudah mutadawin saudara itu bisa ada yang menulis ada yang mencatat jadi lain saudara. Bagaimana Allah mengomentari orang Arab ini Ummiyina itu orang Arab jahiliah saudara. Sehingga tanpa catatan disana cukup dengan karain cukup dengan syair-syair dan semacamnya saudara. Jadi jangan embodohi umat saudara. Terima kasih.